Terkait DPC-DPC yang dari resolaksi, apakah saudara pernah mendengar adanya suatu janji yang diberikan kepada DPC, ketua DPC tersebut, apabila menang, jabatannya akan diperpanjang, jadi janji dua periode, karena ketua nanti akan dipertahankan kembali. Jadi begini, kami tidak pernah mencedorkan perjanjian, tapi rata-rata DPC, terutama yang misalnya di Udiana, tidak banyak, itu meminta jaminan, kalau kami melukum masyarakat, minta jaminan untuk, bukan cuma ketua, untuk proles berikutnya, minta jaminan untuk pilkada untuk dimajukan jadi bupati, dan minta juga untuk diperlitaskan menjadi caleg nomor satu. Ini kami tidak pernah tanggapi, karena apapun hasil musyawara cabang itu, kembali ke, kami minta supaya mereka mendekati pimpinan anak cabang. Terima kasih. Tidak pernah ditanggap sama sekali? Jadi, mereka yang meminta. Jadi, kami setelah ketemu dengan tim relawan, ini hal yang susah untuk kami penuhi. Pernah tidak ada suatu penerahan kontrak di situ? Tidak. Jadi, itu inisiatif dari mereka, konsep menawarkan untuk bagaimana kalau kami terpilih, tolong Mas Anang setelah tangan ini. Dan itu kami tidak pernah tinggalan juti. Komotoran politik istilahnya pilihan? Dan kami tidak pernah tinggal. Itu konsep dari mereka, pertama, mereka diminta untuk jaminan prole kedua, yang kedua, diperlitaskan untuk maju di pilkada, yang ketiga untuk caleg, diperlitaskan untuk nomor umur satu. Oke. Apakah itu ditandatangannya oleh ketua DPC? Mereka ada yang ditandatangan, tapi kami tidak pernah teruskan karena kami tahu itu tidak betul, karena kami minta kejelasan mereka untuk mendukung masalah. Oke. Pada saat pendatangan, ada di depan saudara? Ya. Ada di depan saudara, pernah ditandatangan yang dilakukan? Tidak. Jadi, itu konsep dari mereka, dan itu surat tidak pernah kita teruskan. Oke. Tapi saudara terima di situ? Tidak. Itu cuma sebagai konsep, karena waktu itu kan staff kami juga banyak. Saya tidak pernah tahu itu surat itu gimana.